Hai bunda, menjalani kehidupan rumah tangga sudah pasti bunda akan berinteraksi dengan banyak orang. Mulai dari yang terdekat yaitu ayah sebagai pasangan bunda hingga keluarga besar dari kedua pihak. Dalam hubungan tersebut rentan sekali terjadinya konflik. Tapi kenapa ya konflik cenderung sering terjadi di keluarga? Kenapa kok malah konflik itu lebih sering terjadi dalam keluarga ya? Pertama, karena keluarga itu adalah circle yang terdekat. Jadi biasanya circle terdekat itu singgungan akan lebih sering terjadi gitu ya. Artinya ketika ada hubungan emosional, biasanya kita jadi punya yang namanya harapan. Kita jadi punya yang namanya ekspektasi. Sehingga mungkin ketika terjadi perbedaan antara harapan dan kenyataan, akhirnya muncul kekecewaan. Nah, itu pemicu. Pemicu dari konflik tersebut terjadi. Nah, harapan kita kan bisa lebih tinggi ya keluarga daripada kelingkungan luar. Betul. Dan keluarga itu adalah circle yang bisa menerima kita keadanya. Sehingga terkadang kita menganggap ketika kita menjadi diri kita apa adanya, keluarga kita tidak akan pernah menolak. Jadi akhirnya konflik muncul di dalam keluarga. Menurut Bunda Rati Zulhaki, konflik itu tidak bisa dihindari Bunda. Namun perlu dikelola. Caranya gimana ya? Mengenai konflik itu sebenarnya sama dengan kita mencari solusi ya. Mencari problem solving atau situasi yang sedang dihadapi. Artinya, kalau misalnya istilah win-win solution itu tidak ada, kita minimal tahu apa yang menjadi akar masalah. Kita minimal tahu apa yang menjadi akar konflik. Kemudian kita coba cari tahu mana yang paling memungkinkan untuk bisa kita selesaikan duluan. Nah, biasanya mengalami konflik itu dengan cara, metodenya yang paling efektif itu biasanya solution focus. Nah, kalau solution focus itu, kita tidak terlalu mengusung emosinya. Jadi, bukan kesel-keselannya. Karena konflik itu tidak selalu tentang priak-priak. Tidak selalu tentang beran-an-an-an. Tapi, konflik kan terjadi perbedaan. Oke, kita cari perbedaannya di mana. Nah, hal apa yang masih bisa memungkinkan untuk dikiasati. Hal apa yang masih dimungkinkan untuk dipersuasi seperti itu. Jadi, mengalami konflik adalah menghadapi situasi itu dengan cara alternatif dari solusi ini. Nah, kalau tidak bisa menemukan solusinya, apa yang harus dilakukan? Nah, memang kadang-kadang konflik itu perlu ada yang namanya emorah. Jadi, kalau tidak bisa dilakukan berdua, misalnya, konflik antara pasangan. Kalau pasangan ini bisa menyelesaikan berdua dan tidak ada perlu pihak ketiga, misalnya penasehat agama atau psikolog misalnya terkontrol peringkahan, ya mereka kalau tidak bisa berdua, mereka harus cari pertolongan pihak ketiga. Wah, dibanding marah-marah, lebih baik fokus mencari solusi dan alternatif yang bisa dilakukan ya, Bun.